Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita berdoa, doa untuk tanah air, puji syukur nomor 194. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tak kala umat pilihamu hidup terluntah-luntah di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berlimpah susu serta madu. Engkau pun memberikan tanah air kepada kami. Bapak, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam, lautan dengan ribuan pulau, gunung dan dataran, hutan dan belantara. Semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang kau himpun, menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkatmu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Ebaskanlah tanah air kami dari bahaya, bencana alam, kelaparan, perang dan wabah penyakit. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera. Sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini, selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi. Tempat kami akan berbahagia abadi bersama dikau. Semua ini kami ujukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Baru guru dan anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kustan datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hadiah Yesus seleum belas kasihan. Ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang dipersembahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak mendapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kuda. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adalah yang dikasih Tuhan. Di sekitar kita, banyak orang yang memerlukan bantuan. Apalagi dengan keadaan yang baru-baru ini terjadi, di mana peristiwa-peristiwa bencana alam terjadi. Banjir biasa, banjir batang, tanah longsor, peterangan, dan lain-lain. Dan itu bencana kena kemanusiaan. Apapun itu, banyak korban atau orang-orang yang menderita membutuhkan udara tangan kita. Pertanyaan yang selalu relevan untuk kita adalah apa yang ingin kita lakukan terhadap orang-orang semacam ini. Karena mereka setiap saat membutuhkan bantuan dan tanggapan kita. Jika pertanyaannya diajukan pada Yesus, maka yang dilakukan Yesus adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ada seorang yang sakit kusta, sebuah penyakit yang dihindari dalam masyarakat. Karena orang yang mengidap penyakit ini, dianggap sebagai orang yang sudah mati, dikutuk Tuhan, dijauhkan dari masyarakat, dan dihina dimanapun. Permintaan orang kusta itu, jika engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan aku. Yesus mempunyai banyak pilihan terhadap peristiwa dan permintaan orang kusta itu. Bisa menolak, bisa menyembuhkan, atau juga bisa tidak peduli begitu saja. Tetapi jawaban Yesus adalah hatinya tergerak oleh pelas kasihan, ia mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan. Anak-anak yang terkasih, tanggapan seperti inilah yang dihadapkan. Supaya kita lakukan juga dalam kehidupan kita saat ini. Terhadap penderitaan dan kekacauan yang terjadi di sekitar kita, kita diharapkan untuk peduli dan mau terlipat bagaimana supaya peristiwa semacam ini mencari solusinya. Diberi bantuan, bimbingan, atau apapun yang bisa kita lakukan. Agar semua orang kembali berbahagia. Karena dalam kerajaan Allah itu, semua orang mengalami berkat yang cukup dari Tuhan. Maka pada hari ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, memberi hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, membuka mata kita berhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita mempunyai hati seperti hati Yesus yang berbelas kasih, hati yang memengasihi siapapun, terutama mereka yang sakit, menderita, dan berhasil. Mari wujud nyatakan kebaikan hati kita ini pada hari ini dengan peduli pada teman-teman kita di sekolah, peduli pada lingkungan dan kebersihan sekitar kita, sehingga semua orang boleh berbahagia dan bergerak pada hari ini. Amin. Tuhan dilanjutkan di belas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.